Intro Halo sahabat ensiklopedia dunia berjumpa lagi dengan kita Salah satu channel yang membahas tentang hal-hal unik yang ada di segala penjuru dunia Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Agar kita lebih semangat untuk update informasi-informasi unik di segala dunia Negara Swiss Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata Swiss? Gunung Atau danau Atau salju Ya, betul sekali Swiss atau Switzerland merupakan sebuah negara yang terletak di antara negara-negara di benua Eropa Negara ini memiliki luas sekitar 41.285 km persegi Ibu kota dari negara ini adalah Bern Lokasi Swiss dikelilingi oleh Perancis di sisi barat Jerman di sebelah utara Italia di sisi selatan Swiss merupakan negara dengan pemandangan yang menakjubkan Swiss terkenal dengan alamnya yang hijau Swiss juga terkenal dengan salju yang indah sekali Belum lagi tingkat keamanan dan kebersihan yang terjaga membuat negara ini menjadi tujuan berlibur Swiss juga disebut dengan negara dongeng lho Kenapa ya kira-kira? Kondisi alam Swiss yang indah sudah dikenal sejak zaman dahulu Terutama di area-area seperti Jura, Sentral Meteo, dan Pegunungan Alpen Area selatan dari Swiss tempat yang paling banyak dilalui oleh Pegunungan Alpen Yang terbentang dari perbatasan antara Perancis hingga Jerman dan Austria di bagian timur Udara yang bersih, danau sebiru kristal, dan pegunungannya hijau Merupakan ikon yang paling menonjol dari keindahan Swiss Tidak hanya pemandangan alam yang indah Negara ini terkenal dengan produk coklat Berbagi coklat Swiss dibuat dengan banyak susu dan krim Negara ini merupakan salah satu penghasil coklat terbaik di dunia Coklat hasil usaha rumahan juga sangat lezat Selain itu, orang Swiss adalah negara pengkonsumsi coklat terbanyak di dunia Wah-wah-wah, rupanya pengagum coklat wajib datang ke sini ya Tidak hanya terkenal dengan coklatnya loh Setiap daerah di Swiss mempunyai keju yang khas Keju yang paling terkenal adalah Gruyer Yang memiliki lubang di permukaannya Dan Emmentaler yang sering disebut dengan keju Swiss Orang Swiss punya cara sendiri untuk menikmati keju Nama menu tersebut adalah Cheese Fondue Yakni keju cair yang disantap bersama roti Kedengarannya sangat lezat bukan? Wah, pecinta keju juga wajib banget mampir ke sini ya Tidak hanya itu loh Swiss terkenal dalam produksi jam tangan dengan kualitas yang sangat baik Dan tentunya bermutu Tahan lama dan mahal harganya Karena teknologi mereka tak terkalahkan Halo sahabat ensiklo Negara Swiss memiliki destinasi wisata yang terkenal indah loh Wah, ada apa aja ya? Yang pertama ada kota Bern Bern yang merupakan ibu kota dari Swiss Bern sendiri berasal dari bahasa Jerman yang berarti beruang Oleh karena itu, jika diperhatikan dengan seksama Simbol kota Bern adalah beruang Kota tempat wisata di Swiss ini memiliki banyak bangunan kuno Yang dibangun sejak tahun 1100 hingga 1700an Yang sampai sekarang ini masih berdiri kokoh dan dijaga kelestariannya loh Salah satu bangunan yang menjadi ikon kota ini Sekaligus terkenal oleh para wisatawan Yaitu Katedral Bern Yang kedua ada Seteo de Seilen Tempat wisata ini merupakan salah satu bangunan bersejarah di Swiss Yang menawarkan pemandangan yang menyenangkan dan juga indah Tempat ini terletak di Danau Ginifee Seteo de Seilen sangat pas dikunjungi untuk mencari ketenangan Kastil di wisata ini memiliki tiga halaman yang sangat luas Dengan rimbun pepohonan Selain itu, bangunan yang didirikan pada tahun 1150 Oleh Dukes of Savoy mempunyai empat ruangan yang juga cukup luas Terdapat prasasti yang menceritakan sejarah Seteo de Seilen Destinasi selanjutnya ada Danau Ginifee Danau Ginifee ini memiliki panjang sekitar 73 km Dan lebar 14 km Terdapat tiga bagian di kawasan tempat wisata ini Yaitu ada Houtledge, Grand Ledge, dan juga Petit Ledge Houtledge berada di daerah timur Grand Ledge bagian terbesar dari Danau Ginifee Dan Petit Ledge berada di daerah Ginifee Kawasan wisata Danau Ginifee mempunyai pemandangan yang sangat luar biasa Wah, bagaimana sahabat ensiklopedia? Apakah tertarik untuk ke Swiss? Terima kasih telah menonton!